Tidak mau berpikir lama, aku akhirnya melewati batas pintu, tapi tatapan itu terus menjadikan aku pusat perhatian, bahkan banyak diantara mereka menutup separuh wajah dengan tangan melalui mukna. Nah, ketika selesai berikoma, kami segera mengatur barisan, meskipun sajadah yang aku gelar seperti enggan disambung oleh mereka. Kami melaksanakan sholat, imam sudah membacakan ayat di rokat pertama, tiba-tiba ekor mataku menangkap seseorang, ikut menggelar sajadah panjang persis di sisi kananku. Sosok itu lebih tinggi dari bahuku, ia seperti tak melihat ke bawah, melainkan lurus ke depan. Aku mulai goyah, virasatku sudah tak enak. Ku beranikan diri menoleh ke arahnya, mendongak seperti ingin mengintip siapa dia, tapi belum sampai wajah kami saling menatap, dia tiba-tiba berpindah. Tak ada tanda-tanda langkah kaki terdengar, tapi, aku bisa melirik dia berjalan pelan ke belakang. Aku tak tahu dia menghilang atau sekedar sembunyi. Saat itu, aku hanya merasakan angin berembus kencang menerpas bagian bahuku. Sesaat aku terguncang, tubuhku terasa terangkat. Setelah itu, aku sudah tak ingat apa-apa lagi. Kemarin, ada beberapa orang menggur mayat di sebuah desa bagian timur TPU Coblong. Ya sudah itu, mereka duduk-duduk santai di sebuah tempat. Tidak jauh dari tempat mereka, ada beberapa ekor kambing yang merumput. Suara siapa barusan? Gelap, tubuhku seperti terapi dalam labirin yang gelap, kupalingkan wajah. Tapi tak ada siapa-siapa di dekatku. Tanganku seolah merabah-rabah, tapi tak kutemukan manusia. Lalu siapa yang berbicara di dekatku? Siapa yang berbicara? Siapa yang ada di dekatku? Suara itu seperti suara layaknya sedang bercerita ringan. Ya seperti tak melihatku di dekatnya. Padahal aku sedang merasakan ketakutan yang luar biasa. Lalu suara itu muncul lagi dan berkata, Mendadak, ada seekor kambing yang berlari menghampiri kubur tersebut. Ia mendekatkan telinganya seolah-olah sedang mendengarkan suara. Setelah itu ia lari terbirit-birit ke tempatnya semula dan bergabung dengan teman-temannya. Mendengar hikayat tersebut, seorang tiba-tiba ikut berkata, Aku tiba-tiba jadi teringat akan kematian dan ingat sabda nabi. Tapi, sesungguhnya mereka sedang disiksa dengan azab yang bisa didengar oleh binatang. Manusia, manusia seperti ini. Sebuah tangan menyentuh bajuku, tapi aku tak bisa melihat sesuatu. Dia akan merasakan hidup kembali setelah dikubur ke dalam tanah. Menurut ajaran Islam, setelah ruh meninggalkan jahzat atau mati, ruh akan menuju alam barzah atau alam kubur. Ruh akan ditanya oleh kedua malaikat mungkar dan akhir. Pertanyaan akan dimulai ketika proses penguburan telah selesai dan 70 langkah orang terakhir meninggalkan tempat dikuburkannya mayat. Sungguh memilukan. Makanya, aku selalu mengajak orang-orang beribadah, membaca Al-Quran, karena hanya itu yang bisa menolong kita di dalam kubur. Dia perempuan. Pahala dari bacaannya akan berwujud bidadari yang terangat cantik. Begitu juga sebaliknya jika dia laki-laki. Tunggu apa lagi? Ayo ambil kain kafan. Waktu keberangkatan mayat sudah dekat. Ayo! Aku lagi-lagi membuka mata. Sesapi tak menemukan apa-apa. Padahal aku ingat tadi lagi sholat berjamaah. Suara apa yang diperdengarkan pada aku baru saja? Apa ini di dunia? Aku berusaha memberontak. Aku tidak ingin dibawa pergi. Aku mau pulang ke rumah Eyang. Begitu kuat aku mengerang. Mengibah. Air mataku menetes deras. Nafasku tercekat di kerongkongan. Begitu usapan dingin menggeluti lenganku, tiba-tiba muncul suara anak kecil menjerit keras dari kejauhan. Mataku seolah mencari keberadaan anak itu. Tapi tak satupun cahaya yang memperlihatkan keberadaannya. Allahuakbar. Ya Allah. Tolong aku. Aku benar-benar dalam kegelapan. Ini seperti alam lain. Suasana di sekeliling sangat dingin. Kulitku seakan dikuliti hingga tembus ke tulang. Tulangku meregang kaku. Nadiku berdetak kencang. Aku dan ragaku masih di sini. Aku sangat menyadari hal itu. Bahkan, aku bisa merasakan air mata yang hangat tengah mengucur deras di wajahku. Saat tengah menyebut doa, mataku tiba-tiba terbuka lebar, menembus kegelapan soft puluhan manusia. Tak pernah kurasakan mimpi seperti ini. Aku seolah diletakkan di depan orang-orang berwajah dingin. Di antara mereka, tak kulihat satu pun mendekat ketubuhku, kecuali satu anak kecil itu. Pasti, dia adalah anak yang menangis tadi. Anak itu menjerit panjang, bagai sekor anjing melolong di sepertiga malam. Dia menangis pilu, seperti kehilangan sesuatu, seperti menangisiku. Tong, siapapun itu tolong aku. Soft panjang itu bisu. Mereka hanya berdiri mematung, sembari menatapku dari jauh. Mereka, memasang wajah datar. Kulit wajahnya begitu hitam, menambah kegelapan tempat ini. Tiba-tiba muncul seorang dari belakang menenteng pelita, sangat redup, sangat minim cahaya. Ia berjalan pelan, menuju pembaringanku. Aku merasakan setiap inci derap langkahnya. Saat itu, seluruh sarafku seolah mengejang. Tubuhku seperti akan dijemput sosok dari alam kematian. Gemuruh dalam dadaku, terdengar memekahkan telinga. Jika ini benar kematian, aku hanya mau titip maaf pada Eyang dan Rere. Bisiku sembari terisak-isak. Ku ingat wajah almarhumah ibuku, ayahku, ibuku lagi, Eyang, Rere, ayahku, ibuku lagi. Kenyataan di hadapanku, seolah memberiku kesempatan mengingat hari kemarin. Pusarku bergetar, membawaku pada ucapan Eyang saat muda dulu, jika itu adalah tanda kematian. Kematian sudah datang. Itu keartinya? Aku tergugu dalam diamku. Putaran waktu membuatku tak kuasa menahan air mata yang terus merembes dari pelupuk mata. Ketakutanku pada ucapan orang tadi membuatku membayangkan saat terakhir aku dibaringkan ke dalam liang kubur yang lapang, gelap tanpa pelita. Setelah itu segalanya akan penuh dengan penderitaan. Tiba-tiba lampu tadi menginari separuh wajahku. Aku berusaha sekuatan aga bangkit. Ragaku tersadar. Tubuhku menggeliat. Aku ingin lihat siapa yang datang. Kudongakan wajahku. Kucari siapa pemilik pelita di tengah gelapnya suasana putih. Mencuntai. Hantu mukna itu ada di sini. Dia menatapku dengan bola matanya yang lebar. Dia benar-benar datang. Ingin membawaku ke alam bakah. Jantungku seolah lepas. Aku tak terkendali lagi. Kuseret langkahku agar mampu berdiri. Setan itu semakin mendekat ke arahku. Sementara aku berusaha tak jatuh kembali. Jangan ambruk. Jangan pingsan di sini. Tolong jangan ganggu aku. Nah Imel. Duh. Cepat panggil orang rumahnya. Neng. Neng. Alhamdulillah. Sasmi. Neng Imel sadar. Dia sadar. Kegelapan berganti lautan jamaah yang sudah aku kenali. Aku berada di antara pelukan ibu-ibu. Termasuk putri yang turut memeluk ujung kakiku. Dengan wajah tanpa ekspresi. Aku merasakan kelegaan yang tak bisa kulukis dengan kata-kata. Mimpi barusan seperti menarikku kembali dari maut. Kamu sudah sadar nak? Tanya seorang sesepuh. Beberapa menit kemudian. Sebuah tangan mengelurkan canggir berisi air hangat. Sekarang. Aku sudah berada di sajadah yang kugelar. Namun. Saat aku cari keberadaan sosok itu. Dia sudah tak ada. Di mana-mana. Masjid sekarang ramai. Pelih tak ada di mana-mana. Anak-anak yang tadinya ikut berkurumun. Sekarang kembali sibuk bermain-main. Aku kesurupan? Tanyaku saat seorang ikut menjelaskan kondisiku. Iya, Toneng. Ngeri begitu ya. Iya kan, Bude? Iya. Pas kamu datang sudah aku lihat gelagatannya. Mosok iyo. Sholatnya jauh-jauh gitu. Sendiri di pojokan. Pas tengah sholat. Kamu tiba-tiba berbalik ke belakang. Sholat lagi. Terus kamu kayang. Seperti bukan orang. Ish. Rinding. Coba saja kamu tadi lihat tubuhmu seperti karet yang lentur ke belakang. Terus suaramu seperti nenek-nenek nyebut takbir kebalik. Akbar Allah. Astagfirullah. Iya, Neng. Anakku sampai nangis kejerluh lihat kamu kesurupan. Semua orang riuh. Kembali mengurunguni tubuhku dengan berbicara tentang kehebohan yang aku lakukan. Demi Allah, tadi aku merasa tidur berbaring dan meraung-raung. Ya sudah, Ibu-Ibu. Biarkan si Neng email pulang dulu. Ayo, Neng. Pak Yono Anter. Bisa berdiri, Nda? Beliau mengulurkan tangan. Aku pun menganggup memberi jawaban. Kepalaku sedikit berat. Rasanya baru saja ke daratan setelah tenggelam meneguk air banyak. Sementara seorang lelaki, sebaya almarhum ayah yang disebut sebagai Pak Yono itu, menyuruhku berdiri pelan. Sajadah dan Al-Quran sudah dibereskan oleh Ibu Jamaah tadi. Pak, saya mengucapkan banyak terima kasih. Bapak sudah menolong. Kami menuruni tangga kayu. Malam semakin merangkak, naik keperaduan. Sementara bapak itu tertawa pelan. Ia menundukkan sedikit tubuhnya sebelum membalasku. Orau sasung kan, Neng? Neng ikis cucunya Ayang Ratu toh? Aku sedikit mengukir senyum. Iya, Pak. Saya... Kami belum sempat melanjutkan percakapan. Saat aku melihat keberadaan Ayang di pinggir jalan. Ia tengah kemari ditemani Pak Lurah. Aku tidak sempat lagi menanyakan banyak hal tentang diriku. Yang katanya, kesurupan di dalam masjid. Ayang, Ya Allah, Gusti, Neng. Kamu kenapa? Ayang berhamburan ke arahku. Beliau setengah memeluk, lalu mengusap dahiku. Yang masih meninggalkan tetes keringat. Orapopo, Yang. Kata orang-orang, Imel dadakan sakit. Tapi ini udah baik. Kayaknya Imel kurang tidur saja, Yang. Jelas ku berbohong. Aku tak mau Ayang berpikir berat. Iya, besok tidur siang ya, Neng. Tuh, adikmu sudah tidur di rumah Umi. Dengan sedikit berbasah-basi, Ayang dan beberapa orang tadi akhirnya saling berpamitan. Aku mengajak Ayang pulang, tanpa membangunkan Rere. Aku bilang pada Umi, bahwa setelah sholat subuh nanti akan menjemput Rere pulang ke rumah. Di sisi lain. Malam itu, aku ajak Ayang tidur di kamar kakung. Bukan tanpa alasan. Aku takut mimpi tadi terulang lagi. Aku sangat takut sampai-sampai doa di sepanjang malam. Ini terus tersetel di bibirku. Ayang menyuruh tidur, tapi aku sungguh tak bisa membejamkan mata. Semua orang juga pasti tak bisa melupakan kejadian seperti tadi. Bahkan, mungkin setelah berhari-hari. Apalagi aku, yang masih melewatkan itu beberapa jam yang lalu. Saat Ayang sudah terlelap, aku membuka buku catatan lagi. Catatan tentang Rere di tanggal kemarin. Buku ini sudah jadi teman baruku. Kemanapun aku pergi, buku ini juga ikut. Di baris kosong yang tersisa, aku mulai menggerakkan pena. Aku kesurupan di antara lautan jamaah bisu. Pelita malam di tengah suara jeritan seseorang. Putri, aku mendengar putri menangis. Dia menyebut asma Allah berulang kali, menyebut namaku puluhan kali, menyebut nama Allah, dan Rasulullah SAW. Putri, anak yang baru saja datang ke rumah Ayang, adalah penolongku dari kesesatan setan bermukena itu. Padahal aku tak mau mati bersamanya, aku tak sudi mati hanya karena ulahnya. Apa putri bisa merasakan kehadiran sosok itu? Pas tadi kerasukan, aku sangat yakin anak lucu itu menangis memanggil namaku berulang kali. Neng? Bukan kepala ngerasanya, jantungku nyaris copot. Suara Ayang dari atas ranjang, membuatku menatapnya tajam. Dia meminta maaf sembadi tergekeh, lalu memarahiku karena tak kunjung tidur. Tak ingat waktu sahur, kalau bergadeng terus, Neng. Kamu itu kurang tidur, makanya sampai sakit. Tidur sini. Bentar, Ayang, nanggung. Ayang kembali berbalik, lelap, sampai mendengkur. Lagi-lagi ingatanku kembali pada kejadian tadi. Aku sungguh tidak mau kehilangan Ayang dan Rere. Aku tidak mau meninggalkan mereka. Aku tidak mau mati sia-sia. Aku mau hidup bahagia tanpa teror di kemudian hari. Kutatap tubuh Ayang. Tubuh itu semakin ringkih dan berkeriput. Tapi, Ayang tetap memancarkan sahaja di wajah putihnya. Ngomong-ngomong, bicara soal wajah Ayang, Ayang sekilas mirip Gloria Stewart, pemeran Rose DeWitt Bukater tua di film Titanic itu. Kulit Ayang cukup putih, matanya dalam, bulat, bibirnya tipis, dan ada lengkungan di kedua pipinya saat tertawa. Satu lagi, Ayang selalu pakai kacamata rantai, padahal usianya belum tua-tua amat. Pandanganku seketika beralih. Kamar Kakung setelah ditinggal Bang Hasi mulai berdebu lagi. Padahal suasana di sini tenang. Aku tak merasa gelisah seperti saat tidur di kamarku sendiri. Kutatap sekitar ruang, ranjang Kakung masih kokoh. Meja beringas, bertandang, di antara lemari, berpilar oranye. Aku terpana. Luar biasa Kakung membeli semua perabot itu. Pasti harganya dulu sangat fantastis. Kenapa Ayang tak menyewakan saja kamar Kakung? Kalau rumah banyak orang, pasti sosok itu akan pergi dengan sendirinya. Ideku sempat membuatku tertarik. Kuah dugaanku dengan semua rencanaku itu. Kutulis surat kecil segera mungkin tertuju pada Bang Hasim dengan isi yang meminta persetujuannya datang di hari minggu. Membicarakan tentang hal penting ini. Aku juga besok akan ajak Ayang bermusyawaroh. Bismillah. Semoga Ayang mau dan setuju. Kalau setuju, hari minggu juga. Aku dan Bang Hasim akan buat pengumuman di depan pagar. Tersedia satu kamar untuk dikontrakan. Sementara itu, tak ada tanda-tanda alarm bunyi saat aku sadar telah melewati pertengahan malam. Aku yang masih enggan memejamkan mata tiba-tiba teringat kejadian di masjid. Memaksa diri tidur seperti menguras tenaga saja. Ujung-ujungnya pun aku tak bisa memejamkan mata. Rere, dia pasti sudah tidur tenang di rumah Umi. Ayang juga. Kuliri keberadaan Ayang. Ayang tidak mendenggur seperti tadi. Kebetulan, aku dan tubuh Ayang saling berhadapan. Bedanya hanya satu. Tubuh Ayang terlentang, sementara tubuhku melengkung. Jarakku pun dari Ayang terbilang dekat. Otomatis, aku bisa merasakan nafasnya yang hangat. Tapi, sekarang ini hal itu tidak terjadi. Ayang, Ayang meninggal. Jangan-jangan Ayang meninggal. Aku bangun dan duduk. Iseng kuamati tubuh Ayang dengan mata telanjang. Nafas Ayang tidak berhempus. Dengan hati yang mulai melisik keadaan, aku merasakan denyut jantungku berdebar seperti mesin penuh bahan bakar. Teramat enerjik. Lantas tanganku terulur pelan ke arah lubang hidung Ayang dengan jarak semakin menipis. Aku kembali teringat sebuah hal. Periksa perutnya. Kalau naik turun berarti masih bernafas. Sayangnya perut Ayang yang berselimut tipis tidak bergerak sama sekali. Ku singgap segera selimut yang tertadang di tubuhnya. Aku seolah-olah lupa diri, panik, emosi, ketakutan saat selimut tertarik turun hingga ke bawah pusarnya. Tiba-tiba jari telunjuk Ayang yang terletak di kasur memacung tegang ke atas. Lamat-lamat jari itu bergerak pelan hingga telunjuknya menunjuk ventilasi kamar kakung. Di sisi lain, ini salah satu kejadian yang dialami aku. Ajeng Imelda Ningtias Pada pertengahan tahun 1983 hingga 1986 yang membuatku trauma. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin mataku tak salah lihat? Di atas ventilasi yang tingginya hampir mencapai 5 meter dariku memunculkan wajah. Wajah itu mengucapkan sesuatu yang tak aku fahami. Tangannya melambai, pelan, seperti memanggilku agar segera keluar. Seluruh tubuhku bergetar. Apa yang aku saksikan benar-benar sudah tidak dibatas wajar. Bagaimana bisa? Eh yang ada dua di tempat yang berbeda. Yang satu sedang tidur di dekatku sementara yang lain sedang merayap di ventilasi sembari melambaikan tangan? Kuundur tubuhku agar menjauh. Mataku seakan ingin membelah diri. Melihat ke arah dua sosok yang aku tahu salah satunya hanya ilusi. Neng, sini! Dingin. Suara itu begitu dingin dan parau. Dia melayangkan tatapan nyalang di antara pelita yang redup. Separuh cahayanya seakan menyudutkanku agar tak bergerak. Aku seolah terkunci dalam ketakutan. Nyaliku sudah berkeping karena terbawa rasa putus asa. Begitu juga tulang yang menopang tubuhku yang tak lagi berdaya. Aku perlahan menoleh ke arah bantal. Di sana Eyang masih tidur terpejam menghadap ke arahku meski tangannya masih teracung ke arah ventilasi. Detik-detik mencekam itu aku memberanikan diri ingin membangunkan Eyang. Tiba-tiba ada sorotan pelitah. Sinarnya begitu tajam. Cahaya itu muncul dari atas ventilasi. Eyang Astaghfirullah keluar cepat tak karu-karuan lagi rasanya. Jantungku seperti dihunus belati. Aku ingin berteriak histeris saat aku sadar di sisiku ternyata bukanlah Eyang. Segera aku melompat. Tak peduli ujung kukuku terseruduk kotak besi milik akun. Tak peduli aku melompat menerobos kursi besi asal aku bisa meraih pintu kamar itu. Di luar sana Eyang menjatuhkan diri dari bangku yang ia susun tiga hingga bisa bergelayut ke atas ventilasi. Kami berlari ke lorong memecah kesunyian malam meninggalkan kamar kakung yang isinya adalah manusia yang telah meninggal dunia. Eyang menyeretku dengan nafas yang tersengal-sengal sementara aku masih shock nafasku masih seperti tak berfungsi bibirku terasa kelu kamu tuh jangan main-main lagi hampir saja yang pergi ninggalin kamu Eyang tiba-tiba mengoces panjang jalan aku tak paham Eyang tengah memarahiku karena alasan apa yang aku lakukan hanyalah terisak menangis panjang jalan hingga sampai ke rumah ummi kami tak sekedar menutupi ekspresi wajah saja tapi kami berusaha menyembunyikan degup jantung yang seakan tak putus bertalu-talu aku memang sengaja meminta Eyang agar menutupi kejadian ini dari adik sepupuku aku takut dia trauma di tengah pembicaraan itu ternyata diam-diam rere ikut bangun wajahnya begitu masam sambil melihat kami satu persatu di sisi lain jam sudah menunjukkan pukul 2 seperempat dini hari orang repotin tak kira siapa Tomel Umi sampai panik karena anak-anak badrol badrol itu kelompok anak sahur-sahur yang pakai ketuk-ketuk genjang tomret gitu Umi tertawa beliau menepuk bahu kupelan beliau tak tahu saja bahu yang baru saja ia sentuh masih bergetar air mata yang membasahi bajuku tadi sepertinya tak terlihat karena penerangan Umi sangat layak pakai makasih banyak Umi beliau menggeleng ia membalasku dengan nada ketus katanya tak perlu sungkan Umi itu seneng sama cucumu yang jarang banget ada cucu yang mau tinggal ikut neneknya cucuku yang di Kalimantan gak sering balik apalagimu tinggal disini makanya si bapak tidak aku suruh pergi ngebruh jauh ngomong-ngomong suamimu kemana Lasmi pergi ke dusun es ngambil mobil soalnya Yauya sudah mau pergi siang nanti Umi menggelar tikar lebih lebar dibantu eyang subuh kini kami berkumpul di satu titik menyantap makan sahur sembari bertukar cerita tentang putri dan Yauya beliau single parent yang memutuskan bekerja di Surakarta dengan kedua mertuanya semenjak suaminya meninggal dunia setiap Ramadan katanya beliau datang kesini hanya untuk bersiaroh ke makam sang suami lalu balik ke kota perantauan sampai pagi itu kami memutuskan pulang ke rumah surat yang aku tulis masih ada di kamar kakung artinya mau tak mau aku harus masuk lagi sementara eyang beliau terlihat lebih pucat pagi ini kalau eyang sakit tamatlah aku eyang satu-satunya yang bisa ngatur rumah eyang juga harus kuajak berusyawaro soal surat yang aku buat sebelum aku kirim ke bang hasim eyang sapaku pelan-pelan ku tarik tubuh eyang agar sedikit bersandar eyang pun memintaku mengoleskan obat urut di kedua betisnya duh pegelasmu aneng dari tadi malam eyang rasanya main lari-larian gara-gara kamu kerutunya tadi malam yang email ingat cuma tidur yang loh iya kamu memang tidur tidur sama demit cetusnya mendengar penuturan eyang seketika nyaliku kembali menciut padahal aku ingat betul sehabis nulis aku langsung tidur mataku tak bisa terpejam bagaimana bisa posisi eyang digantikan oleh pocong abis kamu nulis eyang langsung tidur tapi pas kamu ikut tidur kamu gak merasa yang bangun kebelet jadi buru-buru ke kamar mandi pas balik disitulah yang kaget wong tubuh eyang ada di dekatmu persis sekali sama eyang hanya saja setan itu pakemu kena eyang langsung terbirit-birit keluar eyang tega banget sih ninggalin email bukan begitu eyang 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 nyari tangga tapi berat eyang sampai lari-larian nyari bangku untuk lihat kamu dari luar kamar cerita aku dan eyang berlanjut dengan suara pelan sambil berbisik-bisik jadi eyang setuju soal rencana email tadi sudahlah eyang cuma tidak mau ada korban sekalipun orang lain eyang tidak mau ada yang diteror lihat adikmu lihat sepupu si hasim mereka berdua cuma numpang tapi kok bisa kena juga nah pikir tenang cari solusi bukan abang masalah yaudah email tanya bang hasim dulu aku ngotot tetap mau menurutku tak salah jika aku coba sewakan kamar kakung toh kalau tidak cocok mereka bisa pergi uangnya juga akan kembali eyang berbaring saat selesai sholat duha sementara riri terlihat santai menyamut jagung goreng di atas karpet ruang tamu tadi pagi setelah kami buatkan bubur riri langsung mandi dan bersih bersih tumben sekali dia mencuci bajunya sendiri menyapu teras melipat pakaian padahal padaku dia pernah menulis pengumuman haram bagi riri menyentuh cucian riri udah baik kan kamu belum bak kubalah aku masih nyiut nyiut jawab anak gadis itu sambil memainkan piringnya dengan lagak mencak mencak melihat gelagat aneh dia aku bersedekap tangan lalu bersender di dinding biasanya orang puasa sakit di perut bukan di kepala riri seketika tersendat biji jagungnya sampai beramburan ke lantai oh alam mbak riri ini terkena tension tape height ash atau sakit kepala tegang kalau lagi kambu syaraf di dalam kepala riri kayak tarik tambang sama usus mungkin karena subuh tadi umi ngasih makan riri cempedak jadi sakit mbak sudahlah mbak aduin ke eang kalau kamu sudah sehat tapi masih gak puasa baru tau rasa kamu ia menenggu sebal lalu berlalu ke dalam dapur saat itu aku membuntuti riri karena ingin melihat kamar kakung kamar kakung sepeninggal kami masih tertutup rapat kuliah riri menuju tempat cuci piring sementara aku bergegas masuk ke kamar itu suasana pagi di kamar yang jarang diinjak orang rumah sepertinya tak berbeda auranya tenang hangat dan harum meskipun debu di permukaan meja itu terlihat menumpuk syukurlah sosok itu sudah hilang di atas kasur segera ku percepat langkah mengambil barang-barangku lalu berlari menyusul riri yang sudah entah kemana menjelang siang ku tuntaskan pekerjaan rumah lalu pamit sebentar menuju depan jalan ini bang alamatnya sudah saya tulis di kreseknya ku sodorkan beberapa lembar uang kertas sementara bang husari menerimanya dengan senyum lebar obrolan kami sedikit berlanjut bang husari sempat cerita banyak soal pemerintah kabupaten siliwangi yang akan menyiarkan berita tentang dibangunkannya pusat tenaga listrik sebulan sebelum-bulan romabon ini aku memang sempat melihat mobil pengangkut barang berat menuju ke sebuah puncak siliwangi radio 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 sih ada bang tapi eyang malas denger email juga kan ikut-ikutan malas ingge neng radio itu banyak fungsinya bisa style musik tau sia juga boleh nantilah email coba perbaiki siapa tau masih berfungsi kalau tidak tak suruh eyang beli baru eyang ratukan kaya neng sudah baik dermawan aku saja masih kerja 2 tahun disini sudah dianggap seperti saudara iya bang eh email sampai lupa ngasih bayaran hahaha beliau turut tertawa sungkan segera tangannya terulur sembari menebarkan canda haturnu neng gelis sami-sami bang email duluan ya bang sama seperti biasa langganan andong eyang yang satu ini memang baik sekali makanya eyang mengajariku agar selalu melebihkan ampau nya siap neng serunya lantas kembali menyiarkan keberangkatan deman loak jipas kayu pasar 5 saat kembali rumah terlihat bersih aku berjalan menuju kamar sengaja gorden di setiap pintu kusingkap tak terasa waktu sudah di penghujung hari selepas sholat asar entah mengapa aku merasa pusarku bergetar hebat netraku perlahan merabun sampai-sampai semua yang ada di hadapanku terlihat tak punya bayangan yang asar tadi email gak dengar orang adan kenapa ya tanya aku kami sudah berkumpul di meja makan sebentar lagi akan berbuka puasa posisi eyang saat itu tengah mengaduk teh beliau tiba-tiba menoleh masa iya orang di masjid pakai toas besar beduk subuh kamu orang denger kalau tak adan lagi dunia pasti mau kiamat neng sudah ngawurmu sana ajak Rere ke sini aku enggan berdebat lagi aku berdalis jika aku hanya tak sadar dan melewatkan azan tapi semakin aku mengingat-ingat semakin aku yakin kalau memang aku tak dengar adan langkahku melesat seketika saat pintu kamarku terlihat bergerak pelan aku pikir Rere tengah memainkan pintu tapi setelah pintuku dorong tidak ada siapa-siapa di dalam sana Rere Rere iya Rere menyahut di tengah kepanikanku ternyata suara Rere berasal dari luar halaman bukan dari dalam kamar karena aku sudah membayangkan yang tidak-tidak aku memutuskan untuk keluar mencari Rere bukan masuk ke kamar ngapain maghrib kini di luar sana masuk anehnya Rere yang melihatku datang awalnya mencibir namun saat perlahanku dekati Rere malah terpaku matanya menganalisis tubuhku memperhatikan aku dari ujung kaki hingga ke ujung kepala astaga tai ha kamplet kamu siapa Rere tiba-tiba menjauh ia terlihat ketakutan ha eh pulangin mbakku Rere ini mbak kamu ngomong apa sih Rere Rere terpaku ia terlihat menelan saliva berulang kali sementara aku aku hanya mematung takut kesal juga penasaran dengan yang dilihat Rere karena waktu singkat tak cukup membuat Rere mengakui penjelasannya aku memintanya manut segera masuk lalu menemani kami berbuka puasa kanehan yang terjadi itu sekilas membuat Rere terdiam dia yang kemarin-kemarin semangat melahap kue buatan ehang sekarang hanya memainkan sendok matanya menyorotiku dengan intens seperti anjing pelacak yang seakan ingin menyuruduk korbannya aku rasanya ingin memekik dengan suara lepas dan lantang peragai keduanya membuatku teramat bingung semua karena sosok itu aku tak tahu dia datang karena membawa dendam atau sebagai alat mencari tumbal aku hanya yakin jika sosok itu tidak akan pergi setelah mengambil banyak nyawa dan karena itulah aku tidak terima ehang mbakku itu kepalanya kemana sepotong bersambung nantikan kelanjutannya hanya di fakta sejarah terima kasih kak sulepena terima kasih teman-teman yang sudah menyimak kisah ini disini nantikan kelanjutannya hanya di fakta sejarah demikianlah bagian ke delapan saya pamit ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah selamat menikmati